Intro Kali ini kami berkesempatan mendatangi salah satu pabrik pengolahan padi milik Bulog di daerah Seragen, Jawa Tengah Pabrik ini menerapkan pengolahan padi bersekala besar secara modern Kira-kira teknologinya seperti apa ya yang diterapkan pabrik ini dalam pengolahan padi? Mari simak perjalanan kami Intro Intro Pak selamat siang, klon wun pak Gek, mau gue pak? Pak boleh boleh tanya-tanya gak pak? Boleh pak, mau gue silahkan Saya dengan pak Willy pak, kebetulan saya selaku operation manager di pabrik ini Di pabrik modern pengolahan padi ini, oh gek gek Saya pengen tanya-tanya tentang canggihnya dimana gitu? Siap, siap, boleh pak nanti kita bantu jawab, kita bantu jelaskan semuanya Siap pak, lihat pabriknya besar banget Siap, siap, siap Jadi begini pak, untuk penggilingan sentra padi milik Bulog ini yang berada di Seragen Itu kebetulan kita memiliki integritas antara pengeringan padi dengan proses penggilingan menjadi beras siap konsumsi bapak Itu yang menjadikan kita terintegrasi jadi lebih baik dan lebih cepat untuk menghasilkan berasnya Seperti itu Untuk keunggulannya yang lain Kita memiliki color starter dimana bisa memisahkan antara beras yang sifatnya warnanya itu ibaratnya kuning Itu bisa kita keluarkan pak, jadi kita dapat menghasilkan beras yang benar-benar premium sesuai permintaan pasar Oh langsung dipisah ya? Bisa terpisah pak Jadi yang kualitasnya secara warna kurang putih misalnya gitu Betul Itu langsung bisa nyingkir? Bisa, nyingkir secara otomatis gitu Kita bisa memproduksi beras medium dan beras premium pak Medium dan premium Bahkan untuk beras PK pun kita bisa disini Oh iya Jadi sesuai dengan permintaan pasar Jadi kalau untuk teknisnya pak, kita misalnya ada gabah petani basah pak, habis panen Itu bisa masuk ke kita, kita keringkan dulu Kebetulan di sebelah sini, di pabrik kita juga kan ada dryer, drying center Pengering Pengering padi Pakai mesin semua Itu yang tabung besar tadi? Ya, itu kapasitasnya kita 120 ton per hari Nah nanti setelah kering pak, itu nanti kita mau giling langsung bisa Atau kita untuk stok Karena kan bulog, itu kan untuk buffer stok pak Stok penyangga, stok negara Nah itu kita masukkan ke dalam silo Silo itu yang Yang gede tadi, yang Kayak tabung Betul, yang tabung Tempat penyimpanan gabah kering Kebetulan di kita ada 3 unit silo Satu silonya kapasitasnya 2000 2000 2000 2000 ton Jadi kita kapasitas penyimpanannya itu bisa sampai 6000 ton bapak Kalau yang di belakang saya ini, yang untuk penggilingan ini ya mas ya? Ini kebetulan Gih, ini namanya RMU pak bahasa kerennya, itu race milling unit Ini penggilingnya Ini penggilingan Jadi menyulap dari gabah kering giling yang GKG yang kita drying center tadi Itu kita jadikan beras itu dari sini pak Deretan mesin ini ya? Deretan mesin ini Dan ini kebetulan kita sudah full listrik semua Termasuk kita punya forklip, itu kita tidak boleh solar pak Karena di dalam sini kita full listrik semua Itu forklip juga kita forklip listrik Ini bagian dari penghematan ya? Penghematan 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 dan canggihnya alat ya? Betul pak Ya kita itu berharap para petani itu jangan melihat pabriknya yang besar Kita tetap, kita teman petani, monggo petani kalau mau datang silahkan gak masalah Perorangan? Perorangan bisa Oh bisa Kita juga menyewakan jasa drying center atau pengeringan gabah, jasa penggilingan bisa monggo Nanti kita sesuaikan tarifnya dengan tarif lokal di sini atau dengan tarif rata-rata teman-teman penggilingan di sini biasanya disamakan Disamakan Biar tidak terjadi disparitas Nah jadi harapannya nanti bulog bisa bekerja sama dengan petani itu bisa menciptakan beras sesuai dengan permintaan pasar pak Sesuai dengan era modern seperti saat ini Seperti itu harapannya kita Kita untuk bulog cabang Surakarta ini itu wilayah kerjanya itu ekskarisidenan Surakarta Jadi ada 6 kabupaten dan 1 kota mulai dari Klaten, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Seragen dan juga kota Surakarta Untuk penyerapan saat ini kita berdasar oleh Permen atau Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020 Tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras oleh pemerintah Itu saat ini untuk pembelian gabah itu di Rp5.300 per kilo di bulog Dan juga untuk beras mediumnya itu Rp8.300 per kilo di bulog Di akhir tahun ini bersamaan dengan panen MT3 di beberapa wilayah kerja bulog cabang Surakarta Kami tetap melakukan penyerapan ataupun pengadaan Namun kali ini dengan skema pembelian komersial Harga pengadaan beras komersial premium di kami Ada di harga Rp9.700 untuk premium broken 18% Dan juga di harga Rp10.200 untuk premium dengan broken 15% Serta dengan minimal PO ataupun kontrak Rp5.000 ton Nah dengan itu kami harapannya bisa menjaga ketersediaan stok kami di akhir tahun Jadi secara stok bulog di cabang Surakarta khususnya Itu bisa stabil di akhir tahun kami bisa secara ketersediaan itu tercukupi Dengan penerapan teknologi pengolahan padi yang modern diharapkan Padi yang dihasilkan dapat memenuhi standar dan bermutu tinggi Selain itu petani juga lebih dimudahkan dengan beroperasinya pabrik ini Karena dapat mengakomodasi para petani saat panen raya dengan harga jual yang sesuai bagi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.